Beberapa negara di dunia pernah mengalami praktik penjajahan atau kolonialisme. Kolonialisme adalah fenomena politik dan ekonomi yang dilakukan banyak negara Eropa, yang bersaing untuk menguasai, mengeksploitasi, dan menaklukkan negara lain di berbagai sektor, termasuk sumber daya alam. Bicara soal kolonialisme, ada beberapa negara yang tercatat tidak pernah menjadi sasaran penjajahan. Secara spesifik, berikut daftar negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa melansir dari World Atlas. Bhutan Bhutan didirikan sebagai negara merdeka setelah pemberontakan yang menyebabkan pemisahannya dari Kekaisaran Tibet pada 6.1984. Kerajaan Inggris mengincar Bhutan selama 200 tahun yang berakhir pada penguasaan hampir seperlima wilayah pada 8.1985. Namun, Bhutan berhasil mempertahankan kemerdekaan dan diakui oleh Inggris dalam Perjanjian Punakha pada 1910. Perjanjian itu menetapkan Inggris mengakui Bhutan sebagai negara merdeka. Tetapi kebijakan luar negerinya tetap dikendalikan. Iran Pada akhirnya, China melarang penjualan opium sehingga menjadi pukulan telak bagi Inggris. Hal itu lantas memicu dua perang besar yang disebut sebagai Perang Candu. Dengan akhir berupa penanda tanganan beberapa kesepakatan, diantaranya pemberian konsesi perdagangan dan wilayah kepada negara-negara barat, termasuk mengambil alih kendali Hong Kong. Jepang? Perry menuju Jepang dengan tujuan untuk membangun pelabuhan bagi Amerika Serikat sehingga membuka keran perdagangan yang lebih besar dengan negara-negara barat.